Seusai pertandingan menghadapi Aura Fire, pelatih Alter Ego, Nasi Uduk, mengaku kekalahan yang mereka terima saat menghadapi Aura Ki Hoshi disebabkan oleh eksperimen yang tengah mereka lakukan. Weh, udah on cam. Halo Sober Revival, selamat datang kembali di Revival News episode hari Senin ini. Gimana kabarnya Sober Revival? Semoga kalian baik-baik aja, dan semoga kalian tetap melakukan hal baik biar kalian dapetin hal yang baik juga. Nah, seperti biasa Sober Revival, di hari Senin ini, KB dan Toddy akan membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revival.tv.id. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Ini dia beritanya. Halo Sober Revival, Alter Ego, kini telah dipastikan menjadi juara di musim regular MPL Indonesia Season yang kena. Setelah berhasil meraih kemenangan 2-0 di pertandingan terakhir pekan ke-8 menghadapi Aura Fire, Sabtu 3 Oktober 2020 lalu. Namun, sepanjang 14 pertandingan yang dijalani oleh Alter Ego di musim regular MPL Indonesia Season yang ke-6, mereka bisa dibilang tidak begitu mendominasi karena sempat mengalami 3 kekalahan, termasuk dari arah Rakyu Hoshi yang juga terjadi pada pekan ke-8 hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Seusai pertandingan menghadapi Aura Fire, pelatih Alter Ego, Nasi Uduk mengaku kekalahan yang melekat lima saat menghadapi arah Rakyu Hoshi disebabkan oleh eksperimen yang tengah mereka lakukan. Penjelasan dari Nasi Uduk ini cukup mengharankan mengingat mereka melakukan beberapa eksperimen ketika berhadapan dengan arah Rakyu Hoshi yang notabene memiliki kemampuan besar, ketimbang melakukannya di pertandingan terakhir menghadapi Aura Fire di mana peluang untuk meraih kemenangannya sedikit lebih besar jika dibandingkan menghadapi arah Rakyu Hoshi. Meski demikian, Nasi Uduk memiliki pandangan lain mengenai keputusan yang ia ambil tersebut. Ia menilai bahwa kesempatan untuk melakukan eksperimen ketika menghadapi arah Rakyu Hoshi bisa menghasilkan banyak hal ketimbang mencobanya saat menghadapi Aura Fire. Nah, kalau menurut Sobat Revival sendiri, kira-kira hal apa nih yang dicoba Alter Ego saat menghadapi arah Rakyu Hoshi? Coba tulis kolom komentar ya Sobat Revival. Kemarin kan kalian pake hero yang sudah ke-revame tuh? Hari ini kok gak kelihatan ya? Kenapa nih? Apakah kemarin memang kalian mau nyoba aja lawan Rakyu Hoshi pake hero-hero revame atau gimana nih? Apa ya? Saya rasa sih setiap tim udah pasti punya persiapan buat di playoff nanti gitu. Dan kita juga udah harus bahkan dari kemarin. Dan untuk masalah Saber itu lebih ke arah, satu jelas nambah hero pool buat si Chelyboy. Terus kedua, pengen ngeliat power-nya tuh nih hero sebesar apa sih? Itu sih. Tapi kalau menurut si Uduk sendiri power-nya sampai seberapa tuh? Kalian pakenya dua kali loh. Nah, buat Sobat Revival yang belum follow Instagram dari at RevivalTVID, kalian follow sekarang juga deh. Karena nantinya RevivalTVID di Instagram gak cuma memberikan berita-berita, tapi ada juga loh giveaway-giveaway kayak dari RVL Woods gini. Kali aja kalian berkesempatan buat dapet, langsung follow sekarang juga Sobat Revival. Nah, masih di berita yang kedua juga nih Sobat Revival. Langsung aja kita cek beritanya. Ini dia. Halo Sobat Revival. Navi telah bergabung dengan kancah profesional PUBG Mobile. Organisasi tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mendatangkan roster PUBG Mobile beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, baru satu pemain saja yang sudah diperkenalkan yaitu Oldboy. Salah satu pemain yang paling dihormati di wilayah Cis. Kini ia akan bermain di bawah bendera Navi. Oldboy sebelumnya adalah bagian dari tim unik. Bersama mereka, pemain Ukraina ini meraih back-to-back champion di spring split dan fall split PUBG Mobile Club Open PMCO Europa 2019. Ia juga memenangkan PUBG Mobile Star Challenge 2019 di Riyadh, Arab Saudi. Navi mengatakan akan memperkenalkan sisa pemainnya sesegera mungkin. Organisasi tersebut juga telah meluncurkan channel YouTube PUBG Mobile. Pemain yang tersisa kemungkinan besar berasal dari salah satu tim yang telah lolos ke Liga EMEA. Liga tersebut melibatkan tiga regional termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Liga EMEA akan berlangsung dari 9 hingga 25 Oktober dengan dimeriahkan oleh 32 tim yang bersaing untuk memperbutkan bagian dari total hadiah sebesar 100.000 USD. Turnamen ini dibagi menjadi dua tahap, tahap Liga dan babak Final. 16 tim teratas dari Liga akan lolos ke putaran Final. Dari sana, tiga tim terbaik akan maju ke PUBG Mobile Global Championship atau PNKC. Yang akan dimulai pada akhir November dan menawarkan total hadiah sebesar 2.000.000 USD. Nah, kalau menurut Sobat Revival sendiri, kira-kira siapa yang bakal menangin turnamen ini? Coba tuliskan tolong komentar ya. Nah, berita ketiga nih masih ada Sobat Revival. Langsung aja kalian cek beritanya sekarang juga. Halo Sobat Revival. Setelah sukses mengelar Free Fire Indonesia Master 2020 Spring di Februari lalu, Garena Free Fire kini kembali mengadilkan Free Fire Indonesia Master 2020 Fall atau FFIM 2020 Fall. Turnamen FFIM 2020 Fall ini merupakan ajang paling bergensi dari Garena Free Fire Indonesia. FFIM 2020 Fall juga merupakan puncak dari Free Fire Master League Season yang kedua, di mana 6 tim unggulan dari FFML Season yang kedua, beserta 6 tim dari babak Play-Ins akan turut bertanding memperebutkan gelar juara dengan total hadiah sebesar 800 juta rupiah. Selain 6 tim profesional yang didatangkan dari Free Fire Master League, 6 tim lain yang bersaing di FFIM 2020 Fall datang melalui jalur Play-Ins dan penyisian Play-Ins terendiri baru saja usai. Setelah melewati proses Play-Ins yang panjang, muncullah nama 6 tim teratas yang bakal ikut bersaing di FFIM 2020 Fall. Mereka adalah The Prime, Arad Q. Hades, Lufra King, Red Bull Rebellion, Lynx Nibos, dan United Sports. 6 tim dari FFML dan 6 tim dari Play-Ins akan bersaing memperebutkan total hadiah sebesar 800 juta rupiah. Siapa yang akan merajai FFIM 2020 Fall? Jangan lewatkan keseruannya pada tanggal 11 Oktober pada pukul 11.30 waktu Indonesia Bagian Barat di channel resmi Garna Free Fire. Menurut Sobat Revival sendiri, kira-kira siapa yang menang nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah Sobat Revival, kan Play-Off udah selesai nih. Kira-kira menurut Sobat Revival, siapa yang bakal juara di Play-Off Season 6 kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, biar kita diskusi dan juga kita tebak bareng-bareng. Nah itu dia Sobat Revival, 3 Revival News yang bisa kami dantau dibawakan untuk episode hari ini. Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja like jempolnya yang ke atas dan juga share ke semua platform social media dari Sobat Revival yang kalian punya juga biar semua orang ngikutin perkembangan e-sports apalagi beritanya dari Revival TV, media e-sports nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa juga buat subscribe dan bunyi loncengnya biar Sobat Revival gak ketinggalan dari konten-konten menarik yang dihadirkan dari channel Youtube Revival TV. Misalkan Sobat Revival sukanya news, nah ini newsnya bakal hadir setiap hari. Nanti bakal ada Basecamp dan juga review gadget bareng Mas Geri Eka dan juga besok sama Lusa, Selasa dan Rabu bakal ada pelanian e-sports. Live dari Revival TV jam 8 malam, so stay tune aja biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten menarik dari Revival TV. Sekian Sobat Revival, aku KB Danto dimohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!